Dulu, waktu saya mau ngambil spesialis, salah satu spesialis lah, bedah lah nih kita ngomong bedah, emang bedah, saya dulu mau ngambil bedah. Saya udah ditantang, Pak. Jadi, waktu itu udah belum apa-apa, you punya deposito berapa? Apa praktek? Kita nggak boleh praktek. Oh, nggak boleh, belum boleh kan praktek, kan? Menjamu senior. Yang pernah paling aneh, paling brutal itu apa permintaan senior? Saya pernah ngalami, bukan pernah dengar. Pada saat saya masih jadi dokter umum pun waktu koas ya. Sengsara, sengsara kita. Sengsara, sengsara. Sengsara, sengsara. Sengsara, sengsara. Sengsara, sengsara. Sengsara, sengsara. Aduh, warga-warga. Ah, sudah lama tidak bertemu dengan saya ini ya, dengan Pak Kadip Problem ini ya, di Negara Plus 26 Tersayang. Seminggu lalu. Hah? Seminggu lalu. Seminggu ya? Tapi merasanya kok kemarin kejadian weekend banyak sekali, kejadian luar biasa ya. Iya, iya, iya. Kejadian-kejadian luar biasa. Taman jambanya nambah ya, Pak. Apa? Taman jambanya nambah. Mas, jangan gitu, Mas. Saya kan nggak pakai. Mas, itu orang. Lagi ada ini loh, itu. Ah, sudah jangan dibahas itu. Kita masukin aja dulu ya, email-email warga. Email warga biar saya bisa lihat pengaduan warga. Ini karena banyak sekali kejadian-kejadian di weekend ini yang mencengangkan. Email warga plus 26. Password. Cie, mau jadi ketum. Sejak kapan ini screenshot percaya kok jadi pohon gede begini? Oh, pohon. Iya, iya, iya. Pohon gede banget ini. Kuning lah coba. Pohon masa kuning sih, Mas. Oh, iya, salah. Backgroundnya iya. Pohonnya nggak kuning. Orang-orang ada-ada aja, Cie. Jadi, Mas. Jadi, kejadian umum, Cie. Sahabat Mamat. Apa-apa? Apa-apa? Aduh, banyak banget nih kejadian-kejadian luar biasa dari kemarin-kemarin nih. Negara tetangga lagi kemerdekaan, Pak. Oh, mau persiapan kemerdekaan negara tetangga kita ya? Oh, tanggal 17 ya mereka ya? Ah, sweet 17 ya. 17 ini gimana nih? Ada yang mau mengadu nggak kira-kira nih? Aduh, kalau ada yang ngantri di depan, suruh masuk dah. Sial ya, Pak. Oh, iya, selamat. Saya, ini kedatangan. Dari siapa? Iya, saya belum, maksudnya ini, saya lihat-lihat. Saya mau ngelapor. Iya, iya, public figure bukan. Orang pemerintahan bukan. Mau ngelapor. Ada kasus apa? Minum dulu ya. Iya, iya, boleh silahkan diminum dulu ya. Sebelumnya saya bertanya dulu. Hah? Aus sekali. Namanya juga yang diluarkan pelayanan umum. Pelayanan umum mengantri dari subuh. Kalau yang bayar sendiri, baru. Ini orang suka nggak ngerti nih, Pak. Orang nggak pernah ngantri pagi-pagi subuh-subuh nih. Pelayanan kesehatan kan, Pak? Iya dong. Pelayanan kesehatan di negara plus 26, kalau mau gratis ya gitu. Boleh, Pak, saya ngomong. Boleh, boleh. Maaf, maaf, maaf. Ini nih, mancing-mancing mulu nih. Pak, saya mau ngadu. Oh, mau ngadu. Oke, saya data dulu sebelumnya ya. Namanya? Nama Cahyo, Pak. Cahyo, oke. Nama trennya Dokcay. Oh, aka-nya Dokcay. Dokcay, oke. Pengaduannya tentang apa ya? Pekerjaannya. Ah, pekerjaan nih, sorry. Pekerjaan? Montir. Montir. Montir manusia. Ah, dokter dong. Itu kalau montir manusia, dokter dong. Oh, dok. Wah, dokter? Wow. Berarti ini dokter? Dokter. Kalau boleh tahu dokter apa, Dokter Cahyo nih? Atau dok Cahyo? Dipanggil dok Cahyo? Dok Cahyo aja, dok Cahyo. Oke, dipanggil dok Cahyo. Dok Cahyo itu dokter apa? Dok Cahyo itu dokter apa ya? Kan ada dokter umum, spesialis penyakit dalam. Spesialis naturopati. Spesialis naturopati. Apa kan? Bingungan. Oh, boy. Naturopati itu apa? Pengobatan yang berbasis natural, alami. Herbal? Bagian darinya. Oke, bagian dari apa? Herbal adalah bagian dari pengobatan itu. Oke, jadi alternatifnya nggak melulu obat-obat yang dari pabrikan. Ada juga loh obat yang dari alam. Betul. Oke, obat dari alam. Nutrisi, intinya nutrisi. Bahwa orang sehat itu yang dibutuhkan adalah nutrisi. Jadi ini dokter spesialis nutrisi lah, kurang lebih begitu? Nggak juga. Nggak juga? Wah, dari penjelasan aja rumit apapun waktu mengambil gelarnya ya. Waktu mengambil gelarnya. Dok mau nanya, ini kan di negara plus 26 ini fakultas kedokterannya baru-baru. Di negara saya. Baru-baru ada di negara saya, di plus 26. Plus 26 ini beda dengan negara lainnya. Nah, ini plus 26 gitu. Tapi saya suka dapat laporan, banyak laporan dari ponakan-ponakan saya. Yang kalau lagi ngambil jurusan kedokteran, ternyata tidak seindah itu. Apa maksudnya nih? Pelajarannya sulit? Bukan. Biayanya mahal? Bukan. Apa? Senioritasnya. Senioritas. Senioritasnya. Bahkan dia mau ambil spesialis. Susah dia nih. Dia ini ada di negara saya ini, di kecamatan, bukan di kecamatan, di provinsi 2. Dia sampai-sampai harus mengambil spesialisnya di provinsi 42. Karena kalau di sini susah. Ini harus ada surat rekomendasi dari kepala daerah setempat, yang kenal, yang apa. Jadi membolehkan saya untuk spesialis. Nah, di sana itu kan kayaknya nggak ada atau apa. Jadi lebih mudah untuk saya mengambil spesialis. Kalau yang dokter alami, gimana? Kebetulan saya nggak di sini, Pak. Ngambilnya. Oh, Bapak nggak di sini ngambilnya. Tapi gini, saya bisa cerita. Ini pengalaman kawan ya. Oke. Jadi memang ada kawan yang ngambil spesialis kandungan objin. Oke. SPOG. SPOG. Oh, SPOG. Banyak tuh uangnya tuh. Belum tentu? Harus banyak banget. Banyak banget? Harus banyak banget. Harus banyak banget. Nyediainnya harus banyak banget. Oh, nyediainnya? Saya kira setelah kerja. Belum tentu, Pak. Berarti bentar, saya potong bentar. Berarti beda-beda spesialis nih, beda-beda ongkos? Beda, saya kan ada lima yang besar. Oke. Seperti internis, objin, anak, apa lagi tuh. Bedah. Bedah, oke. Harus penyediainnya banyak. Oke. Itu yang majernya, lima tuh. Itu beda tarif dengan yang lain, beda ongkos? Beda, beda. Kok bisa begitu dong? Iya, karena itu yang paling basah. Itu yang paling dibutuhkan. Itu yang paling dibutuhkan. Sorry, kalau kita di kampus kan, belajar uang SKS, mematah kuliahnya apa aja sama. Satu SKS-nya sekian. Iya. Nah, ini yang membedakan apa? Beda tarif nih. Apa ya? Udah kayak perumahan berarti ya. Maksudnya kalau di jalan-jalan besar gitu, mahal. Dulu, waktu saya mau ngambil spesialis, salah satu spesialis lah. Bedah lah nih, kita ngomong bedah. Emang bedah, saya dulu mau ngambil bedah. Saya udah ditantang, Pak. Udah banget, Pak. Udah, Pak. Saya Pak Robis. Robis aja sih, Pak. Mas Robis aja. Mas Robis. Mas Robis. Ditantang? Pak aja deh. Jadi, waktu itu udah belum apa-apa, you punya deposito berapa? Dengan asumsi, dengan anggapan buat apa nanya itu? Ya begitu, Pak. Jadi, kita harus siapin dana itu. Memang itu terjelas buat perkuliahan? Dana itu? Lebih banyaknya tidak. Berapa persen proporsional dana itu untuk kuliah dengan yang? Bisa ngomong, itu tergantung dari kebijakan universitasnya. Bukan kebijakan universitas, bukan. Kebijakan masing-masing senior, ke dosennya, dan sebagainya lah gitu. Ya, you punya deposit berapa? Pada jalan itu tahun dua ribu berapa ya? Dua ribu dua satu. Saya lulus dua ribu dua satu, menjadi dokter umum. Setelah itu mengambil spesialis sebedah. Lalu ditanya, you punya deposito berapa? Lalu saya berpikir, minimal berapa? Memangnya berapa sih requirement-nya gitu? Minimal harus ada dana satu M sampai dua M. Pada tahun itu. Pada tahun itu. Bentar, dok. Ini yang saya masih nggak sejalan nih ya. Karena memang mengambil program pendidikan spesialis, kami, para dokter, walaupun sudah lulus jadi dokter, itu tidak boleh praktek, Pak. Oke, ada praktek. Betul-betul memang untuk study, ngambil spesialis itu. Sehingga dana itu dipersiapkan untuk bukan hanya study-nya secara ininya ya, apa namanya, apa ya istilahnya? Formal? Secara formalnya, tetapi untuk yang lain-lain. Yang lain-lain ini apa? Dokter butuh yang lain-lain apa? Tempat praktek, beli mayat, atau apa? Gimana sih? Ya, seperti itu. Bukan tempat praktek. Tempat praktek kita nggak boleh praktek. Oh, nggak boleh. Belum boleh kan praktek, kan? Iya. Berarti harus... Menjamu senior. Oh, entertain. Entertain senior. Menginyalek kalau kita, Pak. Seperti nyalek. Ya. Seperti nyalek. Oh, ada istilah meng-entertain senior? Ada dong. Berarti nggak berkaitan dengan pendidikan dong? Ini terjadi di luar kegiatan pendidikan? Yes. Contoh, yang kawan bagaimana? Contoh. Walaupun tidak secara frontal, D, TV di rumah mati. Senior nih. Dosen? Bukan hanya senior? Senior? Ya dosen. Ya senior juga kan? Karena kan pasti kalau dosennya kan pasti senior dong. Iya, iya. Pasti. Kan ada kakak senior, bukan dosen. Oke. Itu juga harus kita entertain. TV di rumah rusak? TV di rumah rusak. Kita harus sigap, Pak. Harus sigap sebagai junior? Yes. Nah, itu kan nggak tentu. Justru itu, Pak. Hal-hal seperti itulah yang harus kita persiapan. Ya ampun. Kan nggak ada kaitan. Maksudnya itu... Kalau misalnya, mohon maaf lah ya, di dunia aparat penegak hukum gitu ya, misalkan di militer atau apa, ya mungkin galak ke junior ya ada. Memang kamu sebagai tentara harus kuat, harus apa, jadi ada yang dipukul atau apa, ada yang gimana gitu. Kalau dokter ini apa kepentingannya? Maksudnya kayak... Ya, kita memang sebagai junior, kalau bahasa Jawanya harus sendiko dauh. Kepada guru kita. Karena dia yang ngasih ilmu. Sehingga kita betul-betul nunduk sebagai muridnya. Dan apapun yang diminta, sang guru, sang senior, kita harus turuti. Ya, kalau kita dapat guru yang bijak, yang oke, yang bagus, ya aman tuh. Tapi kalau guru, dosen-dosen yang... Ya, namanya manusia kan macem-macem ya? Butuhnya macem-macem ya? Iya, butuhnya macem-macem. Kalau yang dokter saya pernah dengar, yang paling brutal, yang pernah paling aneh, paling brutal itu apa? Permintaan senior? Saya pernah ngalamin, bukan pernah dengar. Ah, pada. Pada saat saya masih jadi dokter umum pun, waktu koas ya, sudah seperti itu. Apalagi kita bicara program spesialis. Dan saya mendapatkan berita itu dari kawan-kawan saya semua memang seperti itu. Kalau yang dokter saya alami? Itu tadi. Selain TV ya? Tolong dong, ini anak, kayaknya, apa namanya, butuh sesuatu, butuh laptop atau bagaimana, kita harus patungan, Bang. Patungan? Kalau yang namanya belajar itu kan ada kelompok. Waktu itu koas. Jadi, pas koas ini ada yang rombongannya dah berapa? Iya, seperti itu. Ini patungan. Itulah tadi dana itu, you punya berapa? Itulah, buat itu. Itu baru koas, S1, dokter umum. Gimana kalau program spesialis? Nah, spesialis kan udah sama-sama senior nih. Hitungannya. Senior, senior, senioritas itu kan senior di ininya ya. Kalau untuk umumnya, iya, dia senior. Tapi kalau untuk spesialisnya, Maksudnya spesialis akan lebih advance lagi kan, tingkat permintaannya ini kan. Iya, iya. Iya kan? Akan lebih wow lagi gitu kan? Gak mungkin cuma sekedar laptop atau TV. Tahun 2001, saya harus nyiapin dana 1 sampai 2. 2001? 2001. Makanya saya harus akhirnya permisi, tidak melanjutkan spesialis medis. Dan untung tidak melanjutkan itu. Oh, akhirnya sampai ada, yaudah deh mundur aja deh. Mundur. Karena ini gak masuk akal gitu. Iya. Kenapa gak berencana dokter yang ngambil spesialis di luar negeri? Kan gak akan kayak gitu deh kayaknya. Ketawa kesempatan itu belum ada. Oke. Ya, saya ngambil spesialis di luar, tapi spesialis yang pengobatan di luar medis. Saya belajar TCM, tradisional Chinese Medicine. Gak ada keluar juga ke Malaysia untuk mengambil program pendidikan pengobatan herbal. Ini sekalian mau nanya nih dok. Kan kalau orang belajar kedokteran di luar negeri, terus datang nih ke Plus26, denger-denger susah gak diterima. Gak diakuin. Gak diakuin. Kenapa kok bisa gak diakuin? Apakah Plus26 ini dunia kesehatan yang lebih canggih? Kok bisa gak diakuin? Ya kan maksudnya orang kalau gak diakuin, ah kamu di bawah saya. Jadi kamu kalau maksudnya, ah belum nyampe kamu. Gitu kan biasanya begitu dong. Kalau pengobatannya itu medis, ya mungkin ya diakuin. Tapi kalau saya ini kan pengobatannya di luar medis, Pak. Ah iya kalau di luar medis, boleh lah masih ada. Tapi kalau yang medis, katanya kan gitu juga. Kalau ketika masuk, ah kamu lulusan mana? Oh gak bisa. Kamu mau praktek di sini. Ada beberapa mata kuliah yang diakuin, ada juga yang tidak. Harus konversikan akhirnya. Oke. Jadi ntar dia misalnya di sana udah lulus 100 SKS, ternyata setelah dikonversikan, oh kamu di sini baru 73. Baru 20. Wah baru 20, saya terlalu baik ya. 73 terlalu baik ya. Terlalu baik. Oh gitu. Nah jadi untuk warga-warga, siapa tahu ada yang pengen anaknya jadi dokter, di negara Plus26 nih. Tapi di Plus26 itu ada loh kenyataan seperti ini. Oleh Oknum ya. Oknum lah. Di mana-mana Oknum pasti. Oknum. Kan juga banyak Oknum di situ. Itu banyak Oknum. Bener. Jadi artis, Pak. Jadi artis, boleh. Ikut pilkada. Itu gak semua artis. Banyak tapi. Banyak. Karena kan itu mau shortcut. Oh iya. Gimana caranya? Ya gak apa-apa juga kan. Gak apa-apa juga. Boleh-boleh juga. Kalau memang punya kompetensi di situ. Ya kompetensi. Masalahnya rata-rata enggak kayaknya dok. Ada beberapa yang punya. Ada banyak sekali yang tidak gitu. Yang biar jalurin. Makanya rata-rata dijadiin wakil kan. Pasangan. Dokter kecantikan yang. Ya dokter kecantikan. Yang laluin jadi bupati juga ada. Ada dokter kecantikan. Aduh. Boleh-boleh aja. Saya saja. Tapi kita gak usah kesitulah dok. Kita disini aja dok. Mengenai yang tadi. Cara orang ketika mengambil jurusan kedokteran. Ternyata gak seindah dan gak semulus itu juga ya. Ada oknum-oknum tingkah lakunya yang diluar nalar gitu ya. Tergantung niat ya. Kalau niat ingin jadi dokter itu apa sih sebetulnya. Dokter itu apa sih? Arti dokter apa? Bapak tau gak? Dokter artinya. Menyembuhkan orang lain? Oh salah. Apa? Mengobati orang lain? Salah. Dokter itu guru. Guru? Mengedukasi. Itu arti dokter. Tapi sekarang banyak dokter yang pada akhirnya jualan. Jualan apa dok? Jualan. Jualan. Jualan apa dok? Jualan bakwan. Jualan dorongan. Aduh makan sih gak heran kalau dokternya banyak musuhnya nih. Terlalu jujur. Jujur itu bagus. Cuma terlalu jujur tuh kadang-kadang gimana ya? Kayak kalau dokter pernah tau ada nama orang sole-sole pun. Pakai itu orang terlalu jujur tuh. Kalau mau kaya jangan jadi dokter. Jadi pengusaha dong? Jadi pengusaha. Jualan apa kayak gitu? Jualan skincare. Itu kaya itu. Ya basicnya dokter gitu ya. Ya dia udah bener tuh ya. Udah bener dia. Udah bener dia. Memang saya pengen kaya melalui jalur skincare misalkan. Tapi kalau untuk yang bertugas di dunia medis memang kegiatannya itu menolong orang. Ya itu sosial. Memang kalau dokter itu ya memang harus punya jiwa yang lurus. Yang sosial. Belum lagi katanya kalau beres jadi dokter tuh ntar gak bisa tuh langsung memiliki praktek atau bekerja di kota-kota besar. Nah balik lagi tuh senioritas. Nah itu dia tadi. Kita sekolahnya udah susah jadi udah lulus nih. Tetap harus nyingkir dulu ke perifer. Ke desa. Ke desa. Istilahnya pengabdian lah. Bapak jadi senior saya. Tinggal di sini. Buka praktek di sini. Tiba-tiba saya masuk di sini. Eh no. Yuk ke sana dulu. Yang jauh-jauh. Kesana bukan kesana. Kesono. Kalau sana tuh agak deket. Sono. Sono tuh udah. Wuh gitu. Dan itu tidak ada tertulis ya. Artinya memang. Masa bener itu gak ada. Tidak ada. Ya kembali lagi sendi kodawa sama guru kita. Sama senior kita. Dan untuk karena tidak ada aturan tertulis. Itu sepertinya gak tentu dong berapa tahun ada di sana. Tidak ada. Durasi dia berapa lama ada di sana tuh. Kak memang sih sebetulnya kalau kita jadi dokter umum. Itu kan ada yang namanya mengabdi ya. Oke. Itu kurang lebih 2 tahun. Ya. Tapi kalau dokter spesialisme seperti itu ada. Namun kalau sudah selesai pengabdian. Di desa atau di kota-kota perifer. Ya tetap saja. Kita gak boleh. Bukan gak boleh ya. Tapi kita harus sadar diri lah. Sama senior kita. Sadar diri ketika kita mau menge-apply. Kita mau kerja di mana-mananya. Seperti itu. Kecuali dia. Bapaknya dokter juga. Satu jurusan juga. Satu spesialis itu lebih aman gak? Iya lah pasti. Kalau bapaknya presiden ya anaknya disebut anak presiden. Ya. Karena bapaknya presiden. Anaknya disebut anak presiden. Mas gak usah kesana-sana mas. George Bush. George Bush betul. George Bush. Tapi kan gak langsung diambil. Ya ampun nih Pak nih mulutnya nih suka. George Bush presiden tahun kapan tuh? Iya George Bush. Bush yang mana nih? Kan makanya itu ada senior. George W. Bush junior. Nah itu kapan lagi? Kalau back to back. Kalau back to back. Jangan lah. Jangan lah. Udah jangan kesana-sana mas ya. Iya lah. Mau ngelain yang mana? Iya itu yang lain aja. Jadi balik lagi nih. Mengenai tadi akhirnya dokter saya bisa mengambil spesialis naturopati tadi. Sebetulnya bukan spesialis. Itu lebih kepada. Ya ilmu. Ilmu basic sebetulnya itu sih. Tentang nutrisi? Tentang nutrisi. Tentang bahwa sel kita ini butuhnya nutrisi Bang. Oke. Bukan obat. Iya kan? Obat itu ya boleh lah. Oke. Tapi dalam pengobatan yang saya lakukan, holistic integrated medicine, menggabungkan antara pengobatan medis, 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 western medicine dengan eastern medicine. Oke. Ini kan punya plus minus pengobatan barat. Oh ini yang disebut HIM tadi. HIM, holistic integrated medicine. Integrated medicine, oke. Baru sadar kalau ada HIM, oke ya. Holistic integrated medicine. Oh gitu. Jadi ini adalah perpaduan lah. Perpaduan antara pengobatan barat dan pengobatan timur. Pengobatan barat ya medis. Kecanggihan teknologi medis gitu. Medis kompetensional. Berbasis obat-obatan kimia. Oke. Dan ada pengobatan tradisional berbasis herbal. Oke. Dua-duanya bagus dong. Iya dong. Nggak ada bisa mengatakan, eh medis lebih bagus daripada tradisional. Atau sebaliknya. Orang-orang tradisional mengatakan, eh jangan minum obat kimia, nanti rusak pinjalnya. Nggak bisa begitu juga. Nggak bisa begitu juga. Karena semua punya. Berarti ini saling mengisi lah. Saling mengisi. Apa yang kurang di sini diisi dengan yang eastern. Apa yang di eastern kurang diisi dengan yang. Jadi misinya mengakurkan keduanya. Oke. Karena semua punya nilai yang baik. Berarti si holistic integrated medicine ini adalah untuk mengakurkan keduanya. Mengakurkan ilmu keduanya yang selama ini gotok-gotokan tuh. Karena merasa paling. Kayak Tom and Jerry kan. Iya. Merasa paling nih. Enggak saya paling ini, saya ini, saya ini, saya ini. Gitu. Oh itulah posisinya dokcai itu. Berarti kayak misalnya saya pernah dengar di podcastnya sama Bang Dery. Kalau orang lagi sakit, udah sakit banget. Ya jangan pakai herbal. Iya. Udah keduanya 180, 200 pakai herbal. Jangan. Itu be out dong. Harus yang obat kimia dulu, mohon maaf nih. Obat kimia dulu, baru kita lihat nih. Kausannya apa, penyebabnya apa. Setelah itu berangsur-angsur membaik, membaik, membaik. Oke, supaya tidak terjadi lagi. Inilah buat preventif, mungkin ada dari herbal nih. Bukan preventif, memang tetap kuratif. Kuratif tetap ya. Iya, pengobatan kan. Iya. Biar tidak kambuh lagi nih. Biar sembuh. Biar sembuh. Biar sembuh secara holistik. Betul-betul sembuh. Kan seperti itu. Oh gitu. Nah misalkan ini, dok kalau kita oke lah orang-orang dewasa bisa tahu kapan. Kayaknya sih udah cukup deh minum obat kimia gitu. Kayaknya mau beralih gini. Tapi kalau untuk ke anak-anak, kan kita sebagai orang tua tuh kadang-kadang melihat anak, aduh sakit. Eh gimana nih bawa ke rumah sakit. Ada yang bilang, jangan sering-sering dibawa ke rumah sakit anak itu. Nggak perlu-perlu banget gitu anak dibawa ke rumah sakit. Anak-anak sakitnya apa sih panas paling penting? Iya demam. Ketika demam. Panas tuh apa? Demam tuh reaksi tubuh. Respon. Respon tubuh berarti ada infeksi. Dimana tubuh kita sedang mengaktifkan sistem imun. Oke. Memang dengan cara dipanaskan badannya. Oke. Jadi nggak perlu. Turunin. Berarti salah dong? Kecual. Berarti salah dong ketika demam terus diturunin salah berarti? Iya kalau belum-belum sudah masih demam beberapa derajat. Misalnya 38,5 atau 39 lalu tubuh langsung diturunkan. Itu yang tidak benar. Ya kita pantau tetap. Kita pantau. Dikompres. Ya dikompres dengan air hangat. Kalau memang masih tinggi terus dari kecederungannya tinggi. Ya sudah kita bawa ke rumah sakit. Termasuk kalau sebenarnya kan ada kan saya tuh ada kecil yang bisa sampai demam sampai step. Sampai kejang. Iya. Ada yang kejang tuh. Uh nggak gitu. Panik. Ada yang bilang. Nggak usah panik. Ya kalau sudah kejang ya dibawa ke rumah sakit. Harus dibawa ke rumah sakit. Yang namanya kejang berarti kan ada something di. Iya, iya. Sampai kejang. Harusnya demam aja nih gitu kan. Ini sampai demam. Berarti kadang-kadang ada yang anak. Jangan kebanyakan dikasih obat. Ada teman saya sering dikasih obat ketika kecil. Ketika dewasa giginya rapuh. Antibiotik gitu. Iya antibiotik gitu. Iya. Jadi sebenarnya bagaimana? Sama-sama Pak. Itu terjadi sama saya dulu. Oh iya? Oh gitu? Oh gitu? Itulah dendam saya kenapa mau jadi dokter. Karena dulu saya disuntik terus. Dua tahun. Dulu tenaflek taruh atau uci. Disuntik antibiotik. Oke. Dari situlah semangat itu timbul gitu ya. Maksudnya kayaknya ini harusnya nggak begini-begini banget nih pengobatannya. Dari dokter kan gitu melihat ini tidak seindah ya. Iya, 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 iya. Jadi misalnya kayak anak-anak kan sekarang banyak juga isu-isu mengenai anak. Apa ya? Mohon maaf ya. Ada anak kecil. Aduh denger. Yang gagal ginjal. Iya, itu benar-benar. Yang di X itu maksudnya ada banyak bocil-bocil ke rumah sakit. 60. 60 anak balita sekarang ini terindikasi gagal ginjal dan memang harus cuci darah. Bentar. Kan biasanya terjadi di yang orang udah mau usia, dewasa, tua. Yang memang karena itu, itu pun gaya hidup. Gitu kan dulu gaya hidupnya bagaimana. Makanan menyebabkan itu. Ini kok bocil-bocil kan? Boca balita kan nggak tahu apa-apa dok. Dari mulai kandungan si ibunya. Sudah konsumsi makanan yang tidak bagus. Sampai dia lahir, dikasih support. Bukannya asih. Dan supportnya juga banyak kandungan gula. Ada lagi tuh yang iniin. Ini kandungan susunya cuma segini persen. Ini kandungan susunya cuma segini persen gitu. Padahal itu kan yang brand-brand yang... Banyak yang dulu tertulis susu dan ternyata bukan susu. Makanya sekarang dicoret susunya. Jadi kental manis. Iya betul. Iya kan? Tapi itu setelah berpuluh-puluh tahun ya. Setelah berpuluh-puluh tahun. Dan kita baru sadar bahwa itu ternyata bukan susu. Kita makan terus itu di roti bakar ya. Berarti dok, maksudnya... Aduh, ya ampun. Berarti anak-anak kecil ini ada. Berarti kan korban ketidaktahuan orang tua juga dok. Itulah makanya saya tadi katakan bahwa dokter itu bukan mengobati. Guru, mengedukasi. Pendidikan, kesehatan itu penting banget buat bangsa kita. Jadi kekuatan satu bangsa harus ditentukan oleh dua pilar. Pendidikan dan kesehatan. Duh, di negara plus 26, dua-duanya, mohon maaf, kurang lagi. Di plus 26, dua-duanya kurang lagi dok. Pendidikannya ganti-ganti mulu kulu-kulu-kulu-nya. Pendidikan dan kesehatan. Udah lah literasi bacanya kurang, minat bacanya kurang. Sering denger dari orang. Udah, jawabatinya gini aja. Tahu itu anak orang itu sembuh gitu. Nah, itu dia. Jadi memang itulah tugas. Jadi ngomong idealis banget ya. Dokter sepertinya kayak idealis banget. Tapi memang itu yang saya lakukan 15 tahun, Pak. Memberikan edukasi. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, nggak capek-capeknya, memberikan edukasi. Ya, baik langsung maupun nggak langsung. Sekarang aja lagi viral, karena memang lagi sosial media kan berkembang pesat. Itu sebetulnya video-video lama itu. Kemarin-kemarin itu video udah 10 tahun yang lalu. Maksudnya dengan adanya kecanggihan teknologi dan sosial media sekarang ini, kayaknya kan tugas dokternya agak... Iya, lebih enteng dong. Makanya bisa jalan-jalan kita. Iya, dengan memberikan materi sebanyak-banyak mengenai apa, mengenai apa gitu. Misalkan, orang perlu nggak sih sarapan atau nggak? Ah, kan ini nutrisi nih. Sarapan perlu nggak? Kembali lagi bahwa tubuh manusia ini sifatnya subjektif. Sulit ya kita mengatakan bahwa semua itu di general, dibuat objektif. Bahwa memang betul ada teori yang memang itu pakem. Tetapi manusia adalah makhluk yang mudah dan paling mudah beradaptasi. Kita bisa tinggal di suhu ekstrim, di bawah 50 derajat Celcius, minus. Kita bisa juga tinggal di suhu 50 derajat, plus 50 derajat yang sangat panas. Kita bisa tinggal di makanan yang sangat minim. Ya, masalahnya kita tinggal di negara yang semuanya nyaman. Semuanya ada. Semuanya ada. Berarti kalau ada mengenai sarapan tadi perlu apa nggak? Berarti misalkan ada orang A, B, C. A ini dia posisinya artis sinetron stripping, B ini dia kuli bangunan, C dia ini politisi. Itu beda-beda tuh. Betul, tergantung dari masing-masing. Kalau dia seorang kuli bangunan harus sarapan dong, energinya dari mana? Oke. Tapi kalau yang kebanyakan duduk. Politisi ini, yang politisi, nggak harus sarapan juga nggak apa-apa ya? Iya dong, nggak apa-apa. Iya, bener. Nggak perlu orang duduk terus? Iya. Paling sama yang artis, stripping, sinetron, ini perlu sarapan juga nih kayaknya. Tapi yang sarapan yang biasa-biasa aja kali ya. Nggak usah yang terlalu bombastis kayak yang kuli bangunan. Betul. Kan tergantung kalori. Kalori yang dikeluarkan itu kan tergantung apa yang kita kerjakan. Kalau seorang kuli bangunan, dia mengkonsumsi atau makan nasi, yang karbonnya berlebih. Anggaplah itu 2.000 kilokal. Iya sering. Ya memang dia butuh untuk tenaga. Misalkan nasi, sepilang menggunung, lauknya telur doang sama kuasop. Iya. Iya kan ada, sering ada video seperti beredar kan. Tapi ketika dia sore-sore, beres, buka baju tuh kayak keren badannya gitu. Ya kan memang energi yang dikeluarkan banyak. Ada lagi bilang, dok Coy pernah ngomong di satu, apa namanya, di podcast, mie, masalah tepung. Oke. Iya kan? Itu menjadi masalah di Indonesia. Ada yang bantah. Dok, itu orang Cina, orang Jepang. Makanya mie sehat-sehat. Oke. Eh, jangan salah. Mereka itu setiap hari jalan itu minimal 10.000 langkah. Betul lagi. Nah kita. Iya, iya. Mageran. Berarti ini mie di China itu dengan mie di Jepang itu sama dengan, mohon maaf, yang kulih bangunan di sini ya. Maksudnya ya, boleh. Iya, mereka banyak juga memakai tenaga. Iya gitu. Mereka jalan setiap hari. Mereka membakar kalori. Iya, iya. Nah kita habis makan mie. Main handphone. Iya, enaknya main handphone dong. Kena AC. Adem. Dok, saya abis mau nanya. Ketika orang beres makan, enggak lama setelah itu 15-20 menit kemudian berasa ngantuk, terus tiap tidur ada yang bilang, oh kamu awas hati-hati ada diabetes, ada gula gitu. Benar atau tidak itu? Benar. Bisa jadi, bisa jadi. diagnosis diabetes harus ditegakkan dengan pemeriksaan pastinya. Oke, tapi kecenderungan utama adalah seperti itu. Hal-hal seperti itu. Oksidasi naik pasti. Orang yang habis makan ngantuk itu pasti oksidasi naik. Mungkin yang dimakan juga kebanyakan junk foodnya, makanan-makanan ultra food proses, bukan real food. Ya, makanan dengan tinggi karbo. Sehingga yang terjadi adalah glucose spike, naiknya gula terlalu tinggi, terlalu cepat, oksigen turun, otak kurang sikian, ngantuk. Itu yang menyebabkan ngantuk itu. Nah, itu lah tuh. Enggak, udah enggak begitu sih. Dulu sempat begitu. Makanya abis makan jangan tidur. Berkegiatan apapun itu. Berkegiatan. Olahraga. Olahraga yang bagus. Olahraga saya nyuci mobil, dok. Amin nyuci motor. Uh, itu keringatnya berasa, dok. Nyuci mobil sama nyuci motor tuh. Ini ngomongin olahraga nih. Ini menarik nih. Olahraga yang bagus apa sih? Sebenarnya apa sih? Ya, olahraga apapun bagus. Ya, ada. Memang tujuannya tergantung tujuannya. Contohnya misalnya obes nih. Orang obes. Olahraga yang bagus buat orang obesitas apa? Jalan cepat? Sebetulnya tujuan olahraga tuh apa itu dulu deh. Oke. Tujuan olahraga itu membakar kalori, menurunkan masa lemak, dan menaikkan masa otot. Oke. Itu tujuan olahraga. Oke. Tapi hari ini banyak orang yang salah. Olahraga hanya sekedar membakar kalori. Dia tidak ada bertujuan untuk menambahkan, menguatkan masa otot. Padahal masa otot ini sangat penting. Ya. Orang yang ototnya bagus, ya insya Allah semuanya bagus. Ya, dan ketika tuanya pun nggak akan terlalu ringkih. Iya. Banyak hari ini pasien-pasien saya, Pak, itu kena sarap jepit tulang belakang. Kena osteoartritis. Radang sedih. Iya, iya, iya. Itu karena masa ototnya melemah. Karena setiap orang nanti pada saatnya, usia 40 tahun, itu akan terjadi penurunan masa otot. Itu yang disebut sarcopenia. Oke. Itu udah pasti terjadi itu penurunan masa otot? Akan semakin menurun prosent-pasiennya kalau tidak dilatih. Kalau makannya itu kebanyakan karbo. Kalau pada saat yang bersamaan, penurunan masa otot, tapi dia baru mulai olahraga? Tidak ada kata terlambat. Jadi, kan begitu. Akan lebih baik? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sama sekali. Nah, berarti balik lagi tadi dok, olahraga yang baik itu yang apa? Ya, olahraga angkat beban. Olahraga jalan, jalan 5 ribu langkah. Setelah itu setengah jam angkat beban. Latih ototnya lagi, dikuatkan lagi, dibanyakin lagi ototnya. Kebanyakan orang obesitas yang berlebih apa? Kan lemak, bukan otot. Tapi dok, di jaman modern ini? Di jaman modern. Sekarang modern ya? Menurut kami orang awam, di jaman modern ini bahkan ada ahli-ahli gizi, gitu ya. Bisa nih, kita bantu dengan diet, gitu. Dengan diet, kita bantu dengan olahraga juga. Tapi dikasih obat juga dari dia, gitu. Untuk menurunkan nafsu makan, untuk apa ya? Diet yang benar itu bukan menurunkan nafsu makan, Pak. Tidak ada pernah kata berhasil dengan diet lapar. Yang benar itu diet kenyang. Oke, gimana caranya bisa kenyang, tapi masih... Yang jadi masalah, yang jadi masalah kenapa orang obesitas, itu kan sebetulnya metabolisme tubuh yang terganggu. Metabolisme tubuh yang menurun. Oke. Ya, metabolisme tubuh yang melambat. Itu kebanyakan karbo. Oke. Dan itulah makanan bangsa plus 26 itu. Kebanyakan karbo. Apa-apa harus karbo ya? Iya. Makan. Dan karbonnya digoreng pula. Iya dong, nasi goreng. Terus sambal kentang hati. Nah, tepung digoreng. Abis itu pakai perkedel dua. Sekarang saya tanya. Kerupuk abis itu tutupnya, minum air putih, pas pisang. Tubuh kita bagian terkecilnya kan sel. Iya. Makanan sel apa? Makanan sel itu adalah otot. Enggak. Protein. Makanan sel, yes, protein. Protein. Yang dirubah menjadi asam amino. Makanan sel ada asam amino. Sumbernya dari protein. Asam lemak, dari lemak. Oksigen dan air. Mana karbonnya, Pak? Enggak ada tuh. Bukan berarti karbon tidak penting. Penting lah. Dia sebagai sumber energi paling cepat mudah dibakar. Tapi kalau kelebihan karbon disimpan dalam bentuk lemak. Lemak. Itulah. Nah, kita salin kolesterol pula. Ini gara-gara makan daging kambing, kolesterol naik. Gak apa-apa, kolesterol naik. Yang penting jangan triglyceridnya naik, HDLnya turun. Triglycerid naik. Rasio antara triglycerid dibagi sama HDL. Itu jangan lebih dari empat, Pak. Ketika lebih dari empat? Nah, itu indikator bahwa terjadi penyempitan pembeludara. Itulah yang lehernya pada tegang. Kepala. Jangan hipertensi nanti. Puyung-puyung. Triglycerid naik karena apa, Pak? Arbohidrat. Apalagi karbon yang bentuk tepung digoreng-goreng tadi. Iya, iya, iya. HDL turun. Ultra food process. Terutama yang trans-fab. Ultra food process. Contohnya apa, Pak? Bentega. Oke. Biar kita juga semua ngerti dan tahu, oh itu termasuk... Masalahnya di Indonesia belum ada peraturan bahwa... Di plus 26, dok? Sorry. Di plus 26. Di plus 26. Itu tidak ada peraturan bahwa trans-fab itu tidak diperbolehkan. Padahal trans-fab itu lebih jahat daripada lemak jenuh. Jahat mana, Maroko? Wah? Jahat mana, Maroko? Jahat trans-fab. Jahat trans-fab. Tapi, gak pernah ada iklan ya? Tentang trans-fab bahayanya? Iya, iya. Rokok, uh ada terus. Jahat gula. Dibanding rokok? Yes. Berapa yang mati karena gula? Dan berapa hitung yang mati karena rokok? Ah, tapi di plus 26 kan gak ada himbawan mengenai itu, dok? Saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Ada apa berarti ini? Kok dari dulu gak pernah ada nih? Himbawan mengenai atau knowledge mengenai bahayanya. Kan sebenarnya kalaupun gak ada ya? Di pelayanan kesehatan gratis untuk negara ini... Kan itu banyak tuh pasiennya. Banyak tuh datanya. Rata-rata sakit apa sih? Dilihat. Oh, sakit ini. Penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia, penyakit degeneratif. Di plus 26? Ah, suaranya. Di plus 26. Plus 26. Penyakit jantung koroner dan stroke menjadi pembunuh nomor satu. Penyakit diabetes dan komplikasinya. Itu gak bersumber... Emang ada disebut di situ rokok? Gak ada kan? Iya. Bukannya maksudnya bukan yang merokok itu bagus juga? Bukan. Bukan. Saya sebagian dokter tidak memperbolehkan. Bukan memperbolehkan. Mengizinkan? Iya. Tidak mengatakan bahwa rokok itu baik. Tidak menganjurkan? Tidak menganjurkan. Tetapi bagi mereka yang rokok dengan hidup sehat, olahraga teratur, makan yang bagus. Dan happy. Jadi ngerokok itu dengan happy. Bukan karena pusing ya? Iya. Kan biasanya ada orang, oh kalau lagi pusing ngerokok tuh kan lagi judulnya. Sudah oke. Sudah relax gitu jadinya gitu. Dok, balik lagi dok. Saya pengen tahu ultra... Ultra food process. Kan itu gak boleh banget. Apa di sini di negara plus 26? Mentega kayak tadi. Yang tidak ada ultra food process. Margarin berarti gitu-gitu. Ya mentega, tepung-tepung, gula pasir kan juga termasuk ultra food process. Gula pasir? Iya. Makanan-makanan yang bukan real food lah. Makanan instan, ultra food process. Sufor, susu formula, ultra food process. Sufor kan kadang-kadang ada mohon maaf. Ibu menyusui kan asinya sudah tidak keluar lagi. Iya. Nah terus disupport dengan sufor. Kan maksudnya begitu dong. Susu formula itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang ada indikasi penyakit. Indikasi penyakit di siapa? Di ibunya atau di... Jadi artinya hanya seorang dokter yang seharusnya memberikan sufor itu. Bukan untuk dibeli di supermarket. Bukan untuk dikonsumsi bebas. Seharusnya begitu. Jadi anak-anak balita itu minum sufor itu kalau memang dia ada kekurangan gizi lah, stunting. Berarti ini plus 26 udah terlalu jauh melencengnya nih dok. Gagal pahamnya udah kejauhan nih kayaknya berarti. Kalau melihatnya kan sufor berarti itu kayak obat dari dokter dong. Sebenarnya. Banyak PR sih sebetulnya. Iya ini dijual di supermarket. Orang bebas milih. Udah terlalu jauh berarti nih dok ya. Gagal pahamnya plus 26 ini ya. Mengenai kesehatan gitu. Kan ini bisa nih dari SD dikasih tau, dia ada pelajaran di sekolah. Eh ini makanan jajan-jajan begini gak boleh ya. Kan bisa gitu. Jadi ibu itu paling, ibu-ibu paling suka ya. Kalau misalnya anaknya itu gemuk. Karena dengan asumsi ketika anak gemuk adalah sehat. Terawat ya. Terawat. Padahal gemuknya lemak. Gemuknya tidak sehat. Ya gemuknya karena sufor tadi. Karena ultra food process tadi. Dibikin gemuk gitu. Dibikin gemuk. Dan coba lihat anak-anak jaman sekarang. Lapangan tepi. Ya aktivitasnya gadget. Itu tadi yang kalau tadi ditanya ya. Kenapa sih banyak yang sakit. Bahkan pasien saya sendiri usia 5 tahun stroke loh. 5 tahun? Iya. 5 tahun dok. Kemarin ada pasien 5 tahun stroke. Stroke kayak orang dewasa yang benar mati setengah gitu. Betul, betul. Kasian. 5 tahun? Betul. Gara-gara apa dok? Ya kalau ditanya gara-gara apa ya. Pasti karena lifestyle. Lifestyle dari mungkin bayi. Mohon maaf lho. Lifestyle bayi gimana sih dok? Lifestyle bayi dok? Bukan. Maksudnya lifestyle bayi ya di bedong. Ya kan? Yang menentukan sehatnya seorang anak itu kan pasti orang tuanya. Dalam hal ini adalah ibunya. Oke. Berarti tidak tahuan kembali. Berarti yaitu edukasi yang minim. Yang pada orang tua kita yang pada akhirnya memberikan makanan. Makanan yang tidak sehat kepada anaknya. Kalau memang anak itu secara genetik dia kuat. Dia sehat sampai dewasa. Tertolong. Tertolong. Tapi kalau secara genetik dia memang sudah lemah. Nah disitulah akan muncul keyakin. Dan disalahkan waktu itu ceritanya. Ini karena anak ini tersedak susu. Susu por pula. Tersedak. Bukan karena tersedaknya sebetulnya. Lalu dia pecah pembeluh darah di otak. Tapi karena memang sudah ada masalah di pembeluh darahnya. Kualitas darah yang buruk. Oksidasi yang sudah terlalu tinggi. Penyempitan pembeluh darah itu sudah terjadi. Bapak tahu orang setruk hari ini. Itu proses penyempitannya sudah 15 tahun sebelumnya. Tidak bisa mendadak gitu ya. Iya. Karena penyakit degeneratif bukan penyakit akut. Berarti tidak ada tuh istilah serangan setruk ya. Serangan mendadak setruk. Tidak ada tuh. Iya. Udah ada dari lama sebenarnya. Cuma tidak dilihat aja. Iya. Dan kenapa penyakit degeneratif sulit disemulkan? Selalu jawabannya ketahuannya sudah terlanjur parah. Kita tahu bahwa, oh kita baru tahu tuh bahwa saya ada hipertensi. Oh saya baru tahu saya ada diabetes. Tapi untuk umur-umur maksudnya di bawah 10 tahun. Tahu kan nggak menyangka juga dok. Generasi anak-anak kita itu diwariskan sama generasi sebelumnya yang dimanas, gainnya semakin melemah. Jadi generasi 10 tahun terakhir ini, anak-anak kita ini diwariskan oleh bapak ibunya. Generasi apa sih namanya kalau kita-kita ini? Milenia. Generasi milenia. Emang iya dok? Dokter kelahiran 80-90-an? Enggak, saya 75-an. Enggak, milenial. Saya yang milenial dok. Generasi apa sih kita nih? Gen Z? Gen Z itu yang paling terakhir-terakhir ini lah. Sebelum Z itu milenial. Terus apa lagi? Sebelum milenial, Y apa ya disebutnya, itulah dok. Ya itu mewariskan generasi Gen Z ini menjadi generasi-generasi yang lemah. Apa ada kaitannya? Misalkan dengan ini ya, kondisi memang iklim dan dunianya. Dan ini misalnya. Semua. Apel di tahun 60-70 dengan apel 2023 sama? Beda. Sudah beda ya? Ada pergeseran nutrisi sudah ya? Tanah kita semakin rusak. Belum lagi isu GMO, Genetical Modified Organism. Yang membuat si buah ini seharusnya ada biji tanpa biji. Aronel manisnya biasa aja, jadi manis banget. Ya, biasa genetik ya. Buah yang hidup di luar musimnya, ada di luar musimnya. Yang harusnya dalam setahun dia hanya berbuah sekali, ini dia bisa berbuah empat kali. Iya. Durian dulu kan paling sekali. Sekarang kapan aja? Kayaknya nggak ada musim dulunya? Iya, nggak ada. Semua bisa dikendalikan. Bisa? Ya ampun. Kedelai yang tadinya bagus. Iya. Tempe jadi makanan terbaik, sekarang diimport dari sono. Iya, iya, iya. Yang ternyata GMO tadi. Hari ini banyak anak-anak gadis, kena akhirnya apa? Gara-gara makan tempe, kena PCOS, kena kista, gangguan hormonal, invertilitas. Gara-gara tanpa disadari dari makanan tadi tersebut. Ini kita baru ngomongin GMO. Banyak loh, tadi kita ngomongin masalah ultra food process yang minim gizi, belum lagi skincare. Kemarin pasien saya kena gangguan hormonal ternyata gara-gara skincare yang mengandung hidroquinone dan mercury. Ini kan PR panjang. Yang harusnya dari dulu dikerjakan bersama-sama. Iya. Oke, dok. Saya agak gini. Berarti kita sekarang sebagai orang tua untuk mengasuh anaknya, berarti lebih baik masak di rumah aja lah. Real food. Ya walaupun mohon maaf, lantar tempenya kebagian tempe yang tadi, yang GMO juga. Ya udah yang penting, man. Minimal kan, minimal kan jangan ditambahin lagi, yang buruk lagi lah. Oke, berarti masak lah real food. Real food. Gak sempet, karena orang tuanya juga kerja. Sempet. sempet, sempet, sempet. Bayar orang untuk sempet. Dimasakin sama orang. Iya kan? Dimasakin, harus sempet. Ibunya dong. Iya sih. Iya. Buat orang-orang di luar sana, iya kan? Iya. Sama ini, kalau gak salah dokter ini, saya lihat-lihat, punya klinik juga. Punya klinik juga, di daerah Bogor sana ya. Ya itu kebutuhan, tuntutan, teman-teman dok, buat klinik dok, ayolah kita buat klinik. Kampung? Kampung Sehat Holistik. Kampung Sehat Holistik. Oh itu di Instagram gitu juga ada ya, di sosial media ya? Tiktok. Gak punya Instagram saya, Pak. Kampung itu, kampung holistik tadi. Kalau itu ya, kalau punya klinik ya, kalau punya pribadi sih gak ada. Kampung yang Sehat Holistik, letaknya itu di bukit. Wih, keren. Keren dong. Keren dong. Iya. Di daerah Bogor ya? Di daerah Bogor Barat. Jadi di sana satu kawasan, kita buat memang tempatnya yang nyaman, indah. Berarti ini bukan bentukan rumah, kawasan ini ya? Kawasan. Kawasan berarti itu luas dong? Luas. Berapa luas? Enggak lah. Ya cukup lah. Seribu meter? Iya, dua ribu hektare. Eh, dua hektare, sorry. Seribu meter? Enggak lah, dua hektare. Lebih gede dong. Jelas memang kalau jadi dokter ini ya? Gua hektare. Dua hektare loh. Masih kecil, Pak. Masih kecil dibanding apa? Dibandingan yang lain. Oh, berarti bentukannya berarti kawasan begitu? Kawasan-kawasan. Jadi kita buat semacam kayak cottage ya, tempat penginapan juga ada. Resort gitu lah? Resort. Ah, iya nih, udah pernah ada yang nge-vlog di sana nih. Oh, banyak taman-tamannya. Jadi orang datang ke sana biar telah olah, capek, macet, tapi sampai di sana fresh. Pulang dari sana, macet lagi. Sakit lagi. Jadi kita harus balik lagi nih ke dokter lagi nih. Oh, gitu dok? Oh, Kampung Sehat Holistik by Dr. Cahyono. Dr. Cahyo, dok Cahy. Oh, keren banyak sebesar ini dok ya? Ini beroperasi dari jam berapa sampai jam berapa? Hari apa ke hari apa? Setiap hari. Setiap hari dari Senin ke Temu Senin. Dari jam 8 sampai selesai. Sampai selesai, kadang-kadang saya praktek bisa sampai jam 7 malam, jam 8 malam, kalau pasien masih ngantri. Makanya sekarang di Kampung Sehat Tulis ini kita batasi. Oke. Kita batasi satu hari hanya 40 pasien. Ya, 40 ya. 40 hari. Dengan cara berarti ada reserve, istilahnya reserve pasien. Ada reserve pasien, iya. Oke. Tapi kan banyak tuh kebiasaan orang plus 26 tuh, reserve pasien, reserve pasien, eh, gak dateng. Ya, gak apa-apa. Kan ada yang lain masih ngantri. Karena ini antrian sudah sampai Februari, Pak. Hah? Antriannya sudah sampai Februari. Ini kan Agustus. Ini kan Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu 7 bulan. Lepi, maksudnya gimana? Ini gimana orang-orang itu? Berarti gak urgensi sakit-sakit banget kan? Tapi memang kita pilih memang. Dari manajemen akan memilih betul-betul yang urgensi ya. Kita prioritas. Oke, oke. Jadi ada juga yang kalau memang... Tapi ada juga yang kelewat. Waktu kita telepon, mohon maaf, bapak saya sudah meninggal. Ya Allah. Ya, gimana ya? Gak maksud ya? Atau mungkin juga, ada juga mungkin kayak ini. Mungkin kayak seumuran saya mungkin yang... Memang, ah, ah, medical check-up. Memang belum ada yang gimana-gimana. Cuman pengen tahu badan saya itu kondisinya seperti apa. Dan harus diapain. Ya, tapi kita prioritas kan yang sakit dulu. Iya, maksudnya. Tapi ada juga yang seperti itu. Kalau mungkin doang makannya bisa jadi kayaknya slow deh. Santai. Karena jujur kalau misalnya dari seumuran saya... Ya mungkin sekarang adalah beberapa suka demam atau apa. Teman sakit atau gimana. Yang gak urgen-urgen. Tapi ada kepo dari dalamnya. Sebenarnya badan saya itu sekarang lagi apa ya? Lagi kenapa ya? Cara mengerawatnya gimana ya? Biar gak kenapa-kenapa gitu. Kan lo yang... Ya memang harusnya begitu kan. Kalau mau sehat, ya salah satunya bukan hanya hidup sehat. Hidup sehat itu kan gimana ya? Hidup sehat untuk zaman sekarang bisa gak? Bapak hidup sehat. Orang keluar aja polusinya udah begitu. Gimana mau sehat? Sekarang ini ya lakukan medical check-up secara teratur. Seperti kita punya mobil ya. Punya mobil, punya motor harus... Harus diperiksa secara rutin. Iya kan? Nah, begitu ya tubuh kita. Harus diperiksa secara rutin. Nanti ketahuan penyakitnya jadi stres. Yang harus tidak diketahui. Itu agak-agak lumayan antik tuh ya. Pola berpikir seperti itu. Iya, iya. Ya kembali lagi kan dari mana kita memandang sudut mana. Kalau berpikir positifnya justru ketahuan sekarang bisa diobati lebih cepat. Kalau udah parah. Udah gagal ginjal baru datang. Sudah setruk. Sudah kanker stadium 4. Susah ngobatinya Pak. Tapi kalau ketahuannya masih... Kankernya masih stadium 1 ataupun masih ringan. Ya lebih mudah ngobatinya. Dengan nutrisi, dengan herbal. Kita masih bisa ngobatin. Tapi kalau sudah gagal ginjal yang sudah sebesar kacang pede, ginjalnya ya susah. Nah guys, kita nanti daripada kita raker-raker outbound-outbound. Saya lebih senang. Saya traktir kalian medical check up. Nah, medical check up di kampung sehat. Iya, padahal Pak. Saya traktir kalian medical check up. Kita bareng-bareng ke sana nanti. Habis itu ke puncak kan Pak? Ya habis itu nggak apa-apa. Kita ke puncak. Sebenarnya nginep di tempat saya kan vila juga. Banyak vila di belakang. Nanti kita diperiksa kamu kenapa badan kamu, paru-paru kamu, lambung, pencernaan kamu, apa. Terus kan ke depannya jangan banyak makan ini, kurangin makan ini, perbanyak makan yang ini. Gitu-gitu kan dok? Berarti kan dok? Nah itu. Saya bayarin itu aja. Jadi kita nggak usah raker jauh-jauh lah. Mas, kemarin raker mau ngajak ke Kamboja coba. Pada mau ngelamar jadi admin judul kalian. Hah? Kamboja, ngapain lagian? Lumpang makan aja dok. Lumpang makan. Gratis. Bisa jadi tren berarti sekarang dok ya? Tren, gue traktir. Traktir apa? Traktir medical check-up. Yes. Ah, bisa movement yang seperti itu kan dok? Teman-teman, traktir deh gue traktir medical check-up. Nah, bisa begitu. Dokter juga dok, saya juga lebih enak kali kalau ada pasien bawa udah medical check-up ya dok? Ya kalau pasien datang dengan kondisi yang masih sehat kayak bapak, kita paling senang gitu loh. Tapi kalau pasien datang udah kanker, sudah stroke, stres sendiri pak saya. Iya, iya, maksudnya ini tuh harusnya ke sana tuh, ke rumah sakit gitu. Iya. Untuk penanggulangan awalnya gitu ya, karena ini udah masuk urgen lah, udah gawat nih gitu. Pernah ada kejadian. Belum diperiksa, belum masuk ruangan saya, udah meninggal dulu. Ya ampun. Kan dok saya bukan pesulap ya? Iya, maksudnya. Iya kan, maksudnya ini tuh bukan, mohon maaf, yang orang pintar atau dukun gitu ya? Bukan. Kadang-kadang ekspetasinya, ah gitu, sembuh, ah sehat gitu. Expetasinya terlalu ketinggian pak, ke dokter yang bisa menjembuhkan segala penyakit. Nggak, dokter yang gak gitu juga. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga bro. Bukan gitu pola pikirnya bro. Jadi datang udah, udah nggak bisa diapa-apain ya? Biasanya bilang, kalau datang ke kampung sehat holistik itu, ya memang penyakit degeneratif yang jangan parah-parah deh. Kalau bisa jangan jangan parah-parah. Karena kalau parah bagaimanapun, harus ke rumah sakit. Terus rumah sakit dulu, ditangani dulu, baru setelah kondisinya stabil, baru ke kampung sehat holistik. Kalau udah ditangani 3 bulan, 4 bulan, biasanya maju mundur progresnya. Coba ke luar negeri dulu. Udah diobatin, ada kemajuan, udah oke, udah agak mendingan, baru masuk. Kemarin dok ada riwayat, bla 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 bla. Sekarang ini yang datang ke klinik, banyak yang penyakit autoimun. Autoimun ya? Ya gitu sekalian cerita yang ngasih tau nih, teman-teman. Autoimun. Umuran? Autoimun lebih banyak ke perempuan. Di umuran berapa? Usia antara 20 sampai 40. Early 40 lah gitu ya? Gara-gara apa dong autoimun, kok jadi ngetrend? Maksudnya itu berarti kan ada penyebabnya itu? Karena tiba-tiba... Ya, kembali lagi relate dengan kondisi hari ini. Dengan makanan, dengan lifestyle, dengan gaya hidup yang nggak bagus. Dan beberapa penelitian ternyata juga buahnya dengan skincare. Dengan usus yang kotor, terjadinya likigat. Nongkrong, live musik, alkohol, skincare, makanan pedas, mercon-mercon. Nggak, makanan pedas nggak menyebabkan itu. Oke, makanan apa dong berarti? Oh yang tadi kan dengan... Ya tadi, kita bahas tadi. Si GMO itu segala macem. Makanan yang tidak seimbang lah. Makanan yang tidak seimbang. Dok, ciri utama orang terkena autoimun? Tergantung tipenya? Gejala awalnya. Tergantung tipenya. Kalau dia kenanya ke kulit, psoriasis, ya dia akan seperti alergi. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nyakit kulit. Yang bersisik bahkan sampai keratosis. Seperti itu. Kalau dia menyerang ginjal, ya ginjalnya rusak. Kalau menyerang syarap perifer, ya syarapnya lumpuh. Yang paling banyak, krematoid artritis. Apa tuh? Krematoid, rematik? Iya, kalau orang nyaman dulu bilangnya rematik. Namanya sekarang rematwit RA. Rematwit artritis. Nyerang sendi. Nah itu ciri-cirinya biasanya... Besok nyerinya di sebelah lutut kanan. Besoknya lagi kiri. Ah, kayak COVID waktu itu dong, dok? Hah? COVID waktu itu kan gitu tuh. Sakit, ngilu, linu, tapi pindah-pindah. Iya. Nah itu juga bisa autoimun. Nah pemeriksaannya ditegakkan dengan pemeriksaan ala profile namanya. Duh, banyak banget ya. Gara-gara makanan semuanya, dok, ya? Gara-gara everythingnya semuanya lah. Bukan hanya makanan. Stres kan semakin meningkat juga. Iya. Iya, bener-bener. Saya suka di sini tuh, Pak. Itu kantong, Mas. Kalau di sini stresnya kantong. Sama di sini beda itu. Bukan otot paha, bukan otot di sini. Enggak, itu. Beda. Pelopoan holistik ditentukan oleh tiga hal. Kesehatan mental, kesehatan spiritual, dan kesehatan fisik. Nah, memang itu berpengaruh tiga-tiganya itu ya. Tiga-tiganya yang pengaruhi dan saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Oh gitu, dok. Oke lah, kalau begitu, dok. Sama ini insight-insight bagus juga. Nanti saya kasih tahu ke lembaga yang mengolah makanan dan minuman di negara saya di plus 26. Apa itu, Pak? Ya buat ngasih tahu mengenai, enggak cuman itu, mengenai yang diabetes, mengenai transvet. Jadi kalau ada makanan-makanan itu dikasih warna tertentu atau tulisan tertentu, gitu. Atau di etalase yang berbeda, gitu. Ketika dipajang di supermarket, mudah-mudahan mereka mau. Perasaan sudah dengar 10 tahun yang lalu, deh. Oh, tentang itu? Iya. Tapi tidak dilakukan? Tapi enggak dijalankan. Enggak dijalankan, ya. Berarti ada yang menghambat mereka untuk berjalan, dok. Mungkin kehambat tumpukan uang, mungkin. Aduh, enggak bisa jalan, gitu. Jadi nabrak tumpukan uang mungkin mereka, dok. Oke, nanti akan kita tindak lanjutnya, dok. Mungkin kita ada perlu kunjungan kasih juga, kali ya. Tapi dokter sibuk pasti kerja. Terus sekali senen aja, dokter sibuk. Ya, dia libur di rumah. Dia ke manusia juga. Doktanya manusia. Akhirnya sudah dibilang, doktanya juga manusia. Ada capeknya, ada jenuhnya juga. Butuh refreshingnya juga. Apalagi kalau yang datang nangis-nangis sambil curhat. Aduh. Datang-datang nangis sambil curhat. Itu kayaknya kalah waktunya alek. Oke, kalau begitu, dok. Saya terima kasih atas waktunya. Sudah datang ke pengaduan plus 26-nya, dok. Mudah-mudahan ini banyak insight yang bagus. Mudah-mudahan ada yang nonton yang tercerahkan, gitu ya. Atau mungkin tersadarkan, gitu. Atau mungkin kalau mau tindak lanjut, silahkan langsung datangin ke Kampung Holistik. Kampung Sehat Holistik. Kampung Sehat Holistik, gitu. Itu ada di Bogor, sana. Sekalian jalan-jalan puncak. Dulu, kalian kan, biar nggak terasa banget. Ini jauhnya mungkin ke puncak aja jalan-jalan, nginep ada vila. Eh, besok sorenya atau gimana baru. Sehingga ke Kampung Sehat Holistik, gitu. Kan bisa disiasati, tuh. Iya, benar. Ada bedanya emang, mas. Allahu Akbar, firman, firman. Baru menutup tadi, teman. Oh, iya, 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 iya. Yang nyalnya dua, ya. Oke. Oke, dok Cek, kalau begitu terima kasih, ya. Semoga banyak orang tercerahkan, dok, ya. Amin. Semoga dokter juga sehat-sehat selalu banyak orang yang tercerahkan dengan omongan-omongannya dokter untuk mau sehat, untuk lebih aware dengan kesehatan. Oke, kalau begitu dah, saya terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih.